Intro Memasuki bulan Desember, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat bersama Forkopimde dengan tajuk menjaga kondusivitas dan pengendalian inflasi wilayah Jawa Tengah menjelang Nataru. Rapat yang digelar pada Selasa 5 Desember 2023 tersebut dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, Kapolres, hingga instansi vertikal. PJ Gubernur Jawa Tengah, Narasujana, menyampaikan rapat tersebut membahas tentang kondusivitas Nataru di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia mengatakan, pada rapat tersebut, seluruh instansi di Jawa Tengah menyampaikan laporan-laporan terkait menghadapi Nataru, seperti kesiapan arus mudik dan arus balik dari Pertamina, PLN, Bulog, Badan Pusat Statistik atau BPS, serta Bank Negara Indonesia atau BNI. Dari kesiapan tersebut, Nana berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian terkait dengan inflasi. Jelang Nataru ini pihaknya juga akan melakukan sidak pasar yang ada di Jawa Tengah. Jadi, di samping kesiap-siagaan pasokan tadi, ya, misalnya PBM ataupun PLN, kemudian SMAG, jadi kesiap-siagaan daripada personil, ya. Personil tadi dinyapkan di waktu bersamaan, ya, Kapolah menyampaikan akan melaksanakan operasi lilit. Kemudian dari panggap pun akan sudah menyiapkan berapa lingkung personil untuk mengandasipasi itu. Karena kita tahu nanti Jawa Tengah ini merupakan paktus, misalnya sentral. Sentral orang mau ke Jawa Timur lewat Jawa Tengah. Bisa mengikuti orang Jawa Tengah sendiri banyak yang berada di luar, kan. Sehingga kita persiapkan betul personil, ya. Personil yang akan mengawaki dan melakukan tugas untuk mengendalikan, mengamankan, ya, apakah itu di jalan tol, kemudian apakah itu di jalan panggurah, ya, dan jalur-jalur apa-apa lainnya. Kami akan mengamankan, ya, mengamankan, kemudian mensosialisasikan, ya, mengamankan terhadap lokasi-lokasi yang, apa, maksudnya, apa, kegiatan-kegiatan keagamaan, ya. Maksudnya dari gereja-gereja, dan ini kita akan dikoneksikan seharapnya sendiri antara Rambik, TNI, Poli, kemudian juga tokoh-tokoh agama masyarakat. Mungkin nanti ada perlibatan juga dari, apa, dari hormat-hormat agama, ya, agama. Habifan Urasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.